Intro Halo Stikomers, kalian sedang menyaksikan Stikomers TV di program Interpreneur Dan kali ini kita bersama dengan CEO dari Bukaloka Selamat siang Kak Adit Selamat siang Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Adit Mengenai Bukaloka itu apa sih sebenarnya Nah kalau boleh tau nih Kak, Bukaloka itu apa sih? Bukaloka itu, jadi kalau dilihat dari segi kasat matanya Kalau orang-orang lihat Bukaloka.com itu mungkin ini marketplace sama aja nih Kayak situs jual beli lainnya Nah sebenarnya Bukaloka.com itu adalah jualan di Bukaloka Para penagang difasilitasi dengan website atau online Yang bisa menggunakan nama domainnya sendiri Dan terintegrasi dengan situs jual beli Bukaloka Jadi singkatnya Bukaloka seperti itu Jadi singkatnya seperti itu ya Terintegrasi dengan situs jual beli Jadi para penjual itu memiliki website toko online sendiri Yang bisa menggunakan nama domainnya sendiri Oh jadi kayak gitu Yang membedakannya sendiri dengan marketplace lainnya itu berarti dari langgannya itu punya domain sendiri Yang membedakan yang pertama kalau kita di situs marketplace yang ada sekarang Kalau saya sebagai penjual nih Terus mau jualan di situs jual beli A Saya buat account upload foto produknya untuk ditampilkan di situs jual beli selesai Nah tapi kalau para pedagang di Bukaloka ini dia difasilitasi dengan website toko online Jadi tugasnya gak hanya upload foto aja Dia menggunakan sebuah bangunannya sendiri Sebuah toko nya sendiri di alamatnya sendiri yang terintegrasi dengan situs jual beli Untuk lebih mudah menjaga pelanggan dengan internet Jadi pemiliknya itu punya website sendiri ya untuk marketnya mereka sendiri ya Karena mau sampai kapan nebeng terus ya Orang kos aja pengen punya rumah ya kan Kalau kita bisnis ya Bisnis pasti kan pengen punya sendiri ya Nah kalau mau daftar nih gimana sih caranya Kak Gampang kita kalau di Bukaloka.com itu ada 3 platform Jadi Bukaloka.com itu gak hanya menjangkau pelaku usaha yang cuma bergerak di produk retail aja Tapi juga jasa Kita punya 3 platform yang terintegrasi dengan situs jual beli Bukaloka Nah yang pertama itu platform toko online Jadi para pelaku usaha itu bisa buat website toko online nya sendiri Menggunakan platform toko online Terus kita ada platform company profile Untuk bisnis-bisnis jasa Atau bisnis hospitality lah Seperti misalnya kayak restoran, hotel dan spa Terus yang terakhir ada Kita karena di Bali Kita ngembangin sebuah platform tour travel Jadi para pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata Bisa buat websitenya secara instant di kita Nah ketiga platform itu terintegrasi dengan situs jual belinya Ya Bukaloka Jadi Bukaloka gak hanya mendistribusikan sebuah produk retail aja Tapi juga servis atau jasanya Jadi semua web game kita harap bisa teraku dengan laku ini Jadi ada 3 ya Jadi itu selain itu juga ada jasa juga yang dijual di Bukaloka sendiri ya Nah khusus yang toko online itu integrasinya dalam hal pengelolaan produk Terus order, logistik dan metode pembayaran Jadi pada para pemilik toko online itu dia bisa upload foto produknya di websitenya mereka sendiri Dan bisa ditampilkan di situs jual beli Nah itu selain itu pengelolaan produk ada logistik yang terintegrasi Terus kayak metode pembayaran dan order Seperti itu Oh jadi seperti itu ya Nah untuk nih kita mau nanya nih Apa sih motivasi Kak Adit dan kawan-kawan itu berani untuk terjun ke marketplace Kan banyak ada marketplace lainnya nih Ya motivasinya Karena waktu itu saya pribadi Saya mengelur bidang e-commerce ya E-commerce ya Dari zaman kuliah Kuliah Tahun berapa itu Kak kira-kira Tahun 2009 2009 Lupa sih 2009 atau 2010 ya Angkatan Mawas ya Masiswa yang males soalnya Jadi nggak terkenal dulu di kampus Nggak ada yang tahu Jadi nggak pernah masuk kuliah juga kan Nah gitu Jadi motivasinya yang pertama Karena kalau kita menciptakan inovasi itu Bukan Inovasi itu bukan sesuatu yang hanya Yang belum ada menjadi ada Tapi inovasi adalah Menciptakan gimana caranya Melahirkan sesuatu yang ada Lalu melahirkan Generasi berikutnya Tentunya yang bermanfaat Yang bermanfaat Bagi pengguna Yang kedua Kalau dibilang kok berani sih Masuk ke industri marketplace Padahal komen besarnya udah banyak Udah banyak ada Kita lihat Termotivasi oleh Facebook Google Di kala Facebook Waktu Google itu Sekarang kita tahu Kalo Google itu menjadi Raksasa internet di dunia kan Iya Waktu Google lahir Pada saat Google lahir itu Udah ada Raksasa internet yaitu Yahoo Ya kan kan Di kala itu udah ada Kenapa sekarang mungkin bisa Berbalik keadaannya menjadi Raksasa internet Itu padahal bisnis modelnya sama Nah sekarang Kenapa berani Buka lokal lahir Memang di industri e-commerce Khususnya marketplace Namun tidak sama dengan Apa marketplace yang sudah ada sekarang Kita bisnis modelnya beda Lalu service Apa yang kita tawarkan kepada pasar Juga berbeda Tentunya gak ada alasan Untuk berani Ikut join ya Iya Yang terakhir sih Percaya pada mimpi Dan berdoa Berjuang pasti Semua Iya itu sedikit motivasi ya Dari kakak Kenapa sampai bisa bikin Berani untuk Membuat marketplace ini Untuk Kita mau nanya lagi nih Apa yang ditawarkan Bukaloka Dalam memecahkan Kebutuhan Masyarakat Akan marketplace sendiri Ini kak Jadi masalah Mau kita percaya Jadi awalnya itu Waktu Saya Bidangnya Waktu itu Dari freelance Freelance web designer Web designer Desain-desain website Orang Terus Juga Pernah bikin Web development Waktu itu Banyak orang Khususnya UMKM ya Karena waktu itu Saya jualin websitenya Murah-murah banget Waktu murah Bahkan Udah murah banyak gratisnya Jaman dulu Jaman dulu Saya jualin website Biar gimana Caranya pasar saya ini Orang-orang kecil gitu kan Orang-orang yang Pengen punya website Dengan harga murah Dia bisa dapat Waktu itu banyak Mereka punya uang Ukuran kayak 500 ribu Terus 1 juta Mereka bisa bikin website Nanti dulu 500 ribu Itu udah Dapet website Bahkan waktu itu Saya buat harga 1 juta website Bonusnya banyak banget Gratisnya banyak Berat Ada tiket nonton Ada brosur Ada bonus gadget Lagi pernah saya buat Beli website 1 juta Bonusnya gadget Tablet Itu untuk Sensational Offernya Untuk pada pasar Biar mereka mau punya website Karena sekarang udah go digital Waktu itu orang udah rame nih Di saya buat website Rame banget Bahkan pertumbuhannya Orang-orang yang tadinya Gak mau punya website Karena Bikin website gratis Tablet gadget Android Akhirnya Semuanya pada Buat website Nah tapi ada kendalanya Setelah mereka Mereka punya uang Untuk ukuran 500 ribu 1 juta Tapi kendalanya adalah Mereka gak ngerti Cara mengolah websitenya Lalu udah yang ngerti Cara mengolah websitenya Mereka gak ngerti Cara melakukan SEO atau Marketing Digital marketing Kalau kita punya website Terus website kita Mau jalan di internet Dan menghasilkan Tentunya kita pemilik website Harus melakukan Ya itu kayak SEO Marketing Dan segala macem Kalau yang gak ngerti SEO gak punya basic Dia harus ikut Pelatihan berkali-kali Yang belum tentu juga Mereka bisa melakukan Pada akhirnya Nah itu yang pertama Motivasinya Lalu Keluarlah bukan luka Kenapa gak Orang-orang ini Bisa punya website Tanpa harus Mereka Mengerti SEO Dan marketing Melakukan pada websitenya Website mereka tetap Bisa menghasilkan Transaksi dan Order Lahirkan Kita lahirkan Bukaloka.com Jadi sebuah platform Toko online Online store Atau web instant Yang terintegrasi Dengan Situs jual beli Jadi sekarang Orang-orang punya website Di Bukaloka Mau bikin Toko online Mau bikin website Gak harus lagi kayak Yang berpikir Saya harus belajar SEO Untuk biar website Saya dapat Tengah Karena terintegrasi Dengan situs jual beli Para pelanggan Visitor Datangnya dari Situs jual beli Bukaloka.com Jadi itu membantu banget ya Karena terintegrasinya Itu membantu banget Masyarakat luas Untuk Websitenya dia sendiri Tapi gak menutup Kemungkinan juga Kalau misalnya Para pelaku UMKM Atau pemilik usaha itu Bisa melakukan SEO Pada websitenya Karena di Bukaloka Ada fitur SEO Yang bisa digunakan Jadi gak menutup Kemungkinan Karena terintegrasi Orang yang bisa SEO Gak bisa melakukan SEO Pada websitenya Kita ada fiturnya Cuma kita meminimalisir Orang-orang yang gak bisa SEO Tetap bisa dapet order Menggunakan Kalau yang gak bisa Boleh langsung Karena terintegrasi Kalau misalkan yang bisa Silahkan Menggunakan fitur Yang ada itu ya Nah Untuk hambatan Dan penanggulangan Dari usaha ini Apa sih Kak? Hambatannya edukasi pasar Karena ini sesuatu Hal yang baru Menurut saya Dan menurut Karena ketika kita bilang Sosialisasi Kalau gak ketemu dengan Pengguna Atau perkumpulan pengguna Kita ketemu Mereka memandangnya Bahwa Buka Lokal ini sama Kalau sisi penjual Kita daftar Dapat account Lalu upload produk Tunggu orderan Selesai itu Itu pemahaman yang Saat ini Ada di kalangan masyarakat Nah itulah kita Mau edukasi bahwa Disini kamu Mengelola sebuah website Atau bangunan kamu sendiri Nah jadi Edukasi itu yang lagi kita Lakukan Dan itu merupakan hambatan Yang penting-penting kita Karena suatu hal yang baru Buat mereka Penanggulangannya sendiri Penanggulangannya Kita ya Melalui konten digital Tentunya Terus kita juga Buat basis komunitas Yang gimana Caranya Basis komunitas itu Nanti bisa Membantu edukasi Tentang bisnis model Yang kita ke Pasar yang lebih luas Terus kita juga Sering-sering Sosialisasi Sosialisasi Kita bekerja sama juga Secara pemerintah Dengan dinas-dinas Untuk gimana caranya Orang bisa paham dulu Gak usah lah Seluruh Indonesia Ini mal Bali aja ya Memperkenalkan ya Sekarang jualan online Di situs jual beli Itu gak harus nebeng Sekarang kita Kalau mau jualan online Di situs jual beli Bisa kok punya Rumah sendiri Tapi kita tetep kasih Dengan situs Seperti itu Nah kalau boleh tau nih Member dari Bukaloka sendiri Udah ada berapa sih kak? Member dari sisi Penjualnya Penjualnya Yang ikut bergabung Dalam Bukaloka sendiri Sekarang kita Sejak kita aktif beroperasi Dari awal tahun 2017 Kita launching bulan November Kita bootstrapping Jadi tanpa Kita subsidi orang Dengan uang sendiri Jadi kurang lebih 4 bulan Sekarang kita udah punya 700-800 700-800 Pengguna aktif Yang disaring dari Seluruh pengguna Register Itu orang yang ada di Bali Aja Atau ada yang Ada yang di luar Bali juga Justru yang persentase pengguna Pengguna UKM di Bali Kalah sama yang di luar Bali Berarti banyak yang di luar Bali Sekarang mayoritas orang-orang di Bali Yang cepat ngerti Oh ini bagus nih Saya disini Punya website Mereka buat yang orang Bali Kita masih berusaha Gimana bisa Menarik Biar bisa ikut ya Nah Yang di Bali Kadang-kadang kalau saya Sosialisasi ke Kabupaten Hal yang pertama Kalau di Bali itu Sesuanya Mereka email aja Belum punya Email aja Belum punya ya Tapi kalau yang di kota sih udah oke Yang di kota udah ya Pasar Daerah dan pasar itu ya Nah Kalau kita mau nanya lagi nih Bu Kita sama kakak Untuk pandangannya sendiri nih Pandangan kakak Mengenai startup digital yang ada di Bali itu seperti apa sih kak? Pandangan yang memandangnya dari sudut mana ya? Dari sudut pandang marketplace nya mungkin? Mungkin saya secara general aja kali ya Ya ekosistem startup digitalnya aja Ya kalau Di Bali sebenarnya udah pada banyak ya Jadi anak-anak muda Sekarang mungkin kalau saya Dengar-dengar dan lihat-lihat dari sosmed Udah banyak juga perkumpulan-perkumpulan Start up Digital Cuma gak ngerti kenapa Kok kayaknya yang jadi triggernya dari Bali itu Gak ada Kalau misalnya ada yang bagus pun Dia harus Keluar 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 Bali Jadi di Bali sendiri ekosistemnya gak Gak jalan Sementara sekarang-sekarang ini Para startup atau investor Atau ekosistem startup yang udah jalan di tempat lain Itu mau dateng-dateng Berbunung-bunung ke Bali Nah sekarang kita yang Anak muda Bali Yang emang bagus Kenapa gak tetap di Bali aja Untuk bikin Dikembangin lagi ya Jalan Kalau emak kita kan siapa lagi Berarti Masyarakat orang-orang Bali itu jangan sampai keluar lah Kembangin di Bali sendiri aja ya Yang kedua masih kayak Anak mudanya mungkin Gampang nyerahnya Gampang nyerahnya Buat aplikasi gitu kan Udah gak sanggup dulu kan Buat aplikasi kayaknya cepet bosenan Jadinya gak heboh lagi Pertama-pertama heboh dia cerita sama semua orang Gak di jalanin nahi dan berarti Nah sekarang saya buat aplikasi kayak gini Awal bulan sampai 4 bulan heboh gitu kan Padahal aplikasinya bagus cuman Udah berapa bulan kemudian Udah gak ada suaranya lagi Tidak dikembangkan lagi ya Jadi lebih dikembangkan lagi Terus besoknya Mereka saya tanya Lagi apa? Sekarang buat coffee shop Aplikasinya ditinggalin Aplikasinya ditinggalin Belum jalan Belum jalan ya Lebih ditinggalkan Karena bosen mungkin ya Jadi harus ditekuni ya Kalo mau Menjalankan seperti ini Startup digital harus ditekuni ya Nah Ngomong-ngomong nih Katanya baru dapet investor nih Siapa sih investornya nih Kak? Investornya Stikom Group Stikom Group Stikom Group Stikom Bali Kenapa sih mau milih Stikom Bali Kan bisa cari investor lain dari Mungkin yang ada di luar-luar Banyak sih alasan Kenapa Stikom yang jadi Partner kita Investor kita Sebelumnya Saya pitch tuh kemana-mana Khususnya di Bali Saya pengusaha-pengusaha besar Saya tawarin mereka Saya pitch Itu karena ekosistemnya gak jalan Jadi para orang-orang yang punya uang di Bali ini Gak ngerti sama apa yang Saya tawarin bumi gitu kan Intinya ekosistem investasi Di bidang sahab itu Gak berjalan disini Saya coba pitch di luar Terus saya kirim proposal Ternyata ada salah satu Angel Investment Perkumpulan itu yang tertarik Gitu kan Jadi ada salah satu perusahaan investasi yang tertarik Kalau gitu Saya ditelepon Saya pitch Lewat telepon Telepon Saya telepon Lalu saya berpikir gitu Kalau saya akhirnya jadi sama ini Tentunya saya harus Berangkat ke Dan berkantor di Luar Bali Karena ambisi saya Setidaknya kalau kita berkarya Di rumah sendiri Di masyarakat Harus Kena dampaknya dulu Saya ingin tetap di balik gimana caranya Gitu kan Sementara bensin kita Bukaloka Udah mau habis nih Tentunya harus Cepat-cepat cari investasi kan Nah Berlalu itu Kenapa saya beli stikom Awalnya Waktu itu saya diundang untuk menjadi narasumber Pilih industri Pilih industri Tapi dipersilahkan untuk pitch sama stikom Akhirnya saya memilih stikom Karena yang pertama Ya kalau dengan stikom Saya tetap di Bali Gak keluar Bali Gak keluar Bali Gak keluar Bali Jadi yang kedua Karena stikom kan bidangnya teknologi Jadi banyak juga SDM teknologi yang bagus-bagus Yang bisa berkontribusi nanti kita bekerja sama Untuk membangkan teknologinya Bukaloka dan Bukaloka Nah Udah gitu Stikom juga jaringannya banyak Ya kan Network itu yang kita manfaatkan untuk bertumbuh Pada Bukaloka Seperti itu sih Jadi itu alasannya memilih stikom Bali sebagai investor dari Bukaloka Jadi bukan hanya sekedar Pengen dapet pendanaan atau uangnya stikom Masuk ke Bukaloka Lebih mempertahankan idealisme kita Untuk tetap di Bali Untuk membangun ekosistem ini di Bali Dan kita pingin jadi triggernya di Bali Biar gak keluar Bali Akhirnya membangun di luar Bali Jadi Balinya ditinggalkan ya Kita pingin bahwa di Bali itu banyak kantor startup yang dibangun Kayak Jakarta misalnya kan banyak banget Kalau kita kemana ke Sleepy gitu kan Banyak banget Startup-startup keren di sana Nah kita pingin dari pasar juga Banyak kan Itu belum ada triggernya Ada yang bagus, keluar Ada yang bagus, keluar Karena kalau Bukaloka ini dipanang masyarakat bagus Dan orang tertarik Ya usahakan jangan keluar Biar disini yang jadi triggernya Ketika orang-orang disini kita punya tuan rumah Punya tempat Tempat tersendiri yang ada di Bali Iya Untuk goalnya Bukaloka sendiri apa sih kak? Kalau boleh tau Goalnya Goal Goal Goalnya Jadi gimana caranya nanti ke depannya Dengan adanya Bukaloka Orang tuh Banyak kita menciptakan brand-brand besar Yang lahir dari Bukaloka Jadi brand-brand lokal Yang besar lahir dari Bukaloka Dan goalnya Merubah sebuah Mindset orang-orang Bahwa Kalau kita Punya bisnis Apalagi punya brand Gitu kan Harus berfikir untuk Gimana caranya bikin bisnis kita Sustainable di masa depan Dengan Ayo Memiliki sebuah Website toko online sendiri Sekarang ada Bukaloka Kita bantu Kalian gak perlu Ngerti SEO Atau Marketing Website toko online Bakal tetep Sekarang udah terbukti Jadi 40% Dari user active kita Mereka punya website toko online Kurang dari seminggu Udah dapet order Kalau kita buat website sendiri nih Ke jasa web developer Kalau gak bikin website di platform Web online store Instant gitu kan Bikin website seminggu belum Tentu dapet order Bahkan sebulan, tiga bulan Belum tentu juga Dapet transaksi Tapi ini kalau Di Bukaloka Mereka buat toko online sendiri Kurang dari seminggu udah Kurang lebih dari seminggu Udah Karena terintegrasi dengan situs jual beli Langsung terintegrasi Jadi kita lihat Bahwa ini Bisnis modelnya work me Di pasar Bekerja Karena dulunya kita bandingin Nah Ketika orang bikin website sendiri Tiga bulan Juga belum bisa Mbak Jangankan order Pengunjung aja Kayaknya Empot-empot Apalagi mau dapet order Dengan di Bukaloka Ya Semuanya Inovasi itu jalan Membantu sekali ya Untuk masyarakat Mengenalkan Barang-barang dagangannya Ya Mungkin Dengan cara gak nebeng Dengan cara gak nebeng Ya website sendiri Tentu Karena kalau kita jualan nebeng Itu kayak jualan Di kayak ada event Jualan gorengan Terus kita nebeng Di mana rame kita jualan Jualan design Mana lebih enak Di mana toko kamu Toko saya Di Misalnya kayak di mall ini Di mana toko kamu Di jalan ini Di jalan Sudirman Itu toko saya Itu kan lebih Bangga Punya toko sendiri Jadi Bukaloka ini Benar-benar membantu ya Masyarakat luas Yang mungkin Yang mau memiliki usaha Tapi tidak punya tempat sendiri Di sini disediakan website sendiri Yang dapat membantu tentunya Memperkenalkan usaha Memperkenalkan brandnya Gak cuma di Bali aja ya Tapi bisa sampai ke luar negeri juga Iya Nah untuk yang terakhir nih Pesan untuk mahasiswa Yang mungkin mau terjun Di dunia startup Dan Atau baru mau Untuk buat startup Pesannya Jadi yang pertama itu sih Gak gampang Karena kalau buat startup Itu gak kayak bikin Bisnis Konvensional Kalau kita mau Bisnis Kayak mau jual alapan Beda Kalau kita mau startup Startup itu gak Gak Pokoknya Susah-susahnya lebih banyak Dari konvensional bisnis Menyiapkan mental banget ya Iya harus mental Jadi Harus Sabar Jangan Gak 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 menyerah intinya Berani mencoba yang pasti ya Terus Itu yang saya pegang Kenapa Bukaloka Dari Dulu pengembangan Tetap dikembangin Dan akhirnya sampai jalan Dan sekarang dapat investasi Prinsip yang saya pegang adalah Saya percaya sama mimpi saya Lalu saya berjuang dan berdoa Maka itu adalah Kenyataan Jangan mudah menyerah Jangan takut gagal juga ya Karena kegagalan itu adalah Suatu kesempatan yang tertunda Nanti bisa membuat Suatu inovasi-inovasi baru Untuk masyarakat-masyarakat luas Yang gak cuma ada di Bali Tapi juga ada di seluruh dunia mungkin ya Indonesia Indonesia dulu kali ya Jangan dunia dulu ya Dunia terlalu luas sekali Karena Indonesia dulu deh Buat untuk Indonesia dulu ya Kak Adit terima kasih sudah mau diwawancara oleh kami Dan semoga Stikomers di rumah Atau teman-teman mahasiswa di rumah Terinspirasi dengan ceritanya Kak Adit sendiri ya CEO dari Bukaloka Dan untuk Stikomers di rumah Jangan lupa untuk tonton video kita yang lainnya di Stikomers TV Jangan lupa juga untuk like share and subscribe Stikomers TV Stikomers TV always the best Terima kasih